Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua bunda dan teman-teman dimanapun berada Semoga sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ya bisa berjumpa lagi Kali ini saya muser kegiatan di hari libur Imlek Pagi-pagi saya hari ini gak masak Tapi saya paginya langsung cus nyari sarapan lontong sayur padang Saya pengen makan sarapannya lontong padang Setelah sarapan pulang ke rumah dan suami saya beres-beres Mau bersihin kipas kukerhut dan kipas heksos Tapi jam 11 kemudian suami saya minta makan lagi Katanya lapar Akhirnya kita berdua cari makan lagi Karena gak masak kebetulan dapurnya berantakan Jadilah kita makan sarapan dan makan siangnya Beli di luar Ini saya beli nasi padang Dua porsi Satu porsinya harganya Rp11.000 yang pakai ayam goreng cabai hijau Yang pakai ikan harganya Rp10.000 Murah ya bunda Kalau untuk sekali makan sih kita sekali-kali boleh ya beli Karena terlihat dan terhitung murah Tapi kalau untuk dikalikan berlima Atau misalkan dikalikan sehari makan tiga kali Atau dua kali ya lumayan moros sih Walaupun memang terdengarnya murah gitu Tapi ya kalau sekali-kali gak apa-apalah ya bunda Teman-teman Ada gak sih yang sama kayak saya Kadang ada kalanya kita gak bisa masak Namanya ini ya bunda kita gak bisa masak setiap hari full gitu Jadi kita ya simple aja Jika memang ada uangnya Ya kita beli dan memang kita lagi repot Ya kita beli aja Simple ya bunda ya Mudah-mudahan mah kita selalu Allah beri rizki yang berlimpah Dan barokah Amin Nah ini Ceritanya saya itu Beli nasinya Tiga Yang satu Buat anak-anak Buat tester Biar mereka selera apa enggak Cocok apa enggak Nah yang duanya Buat saya sama suami Eh pas lagi makan Mungkin suami saya Mungkin capek kali ya Habis bongkar-bongkar Dan beres-beres di rumah itu Mesin Mesin Apa Coker hood Laper kali Dia Jadi akhirnya makannya Kurang Karena porsinya juga memang sebenarnya sedikit Ya bunda Ya udah akhirnya yang satu porsinya lagi itu Dimakan juga Nah setelah istirahat Setelah makan siang Terus juhur Bangun tidur siang Saya ke dapur lagi Udah gitu Saya bikin Apa ya Cemilan Itu Nadira Minta cemilan Saya adonin aja Cemilannya Terus saya diamkan dulu Biar mengembang Sambil nunggu adonan Cemilan ngembang Ini saya mau Iris-iris Dada ayam Filet Untuk bikin Ayam katsu Dada ayamnya Saya potong Empat bagian Baru saya Iris-iris Tipis Irisnya Sebisa mungkin Sebisa mungkin Dan setipis Yang disesuaikan Keinginan Soalnya Kalau Tipis Sama rata Nggak bisa juga ya bunda Karena Bisa Minta tolong Tukang ayamnya aja Untuk ngiris-ngirisnya bunda Biar enggak repot Kalau sendiri Ya kayak gini Nah ini Yang sisa-sisa Yang Maksudnya bukan sisa Yang serpihan Serpihannya Yang nggak bisa Dibentuk Panjang Atau lebar Mau saya Jadikan Nanti Ayam Saos pedas Manis Atau Ayam Lada hitam Dan untuk Bikin Ayam Cincang Buat Mie Ayam Nah Kalau misalkan Udah Udah Apa Udah Di Iris-iris gini Nanti Kita langsung Itu bunda Langsung Dibumbuin Dimarinasi Terus nanti Disimpan Di Kulkas Beberapa Menit Nah udah itu Baru nanti Dibalut dengan Adonan Tepung basah Dan Dibalut dengan Tepung roti Nah Bumbu Bumbu Marinasinya Simple aja Bunda Cuma Kecap Asin Terus Minyak Wijen Saos Tiram Sama Kecap Manis Sedikit Dikasih Garam Sedikit Dikasih Kaldu Bubuk Sedikit Bawang Bawang Putih Yang udah Dihaluskan Atau Yang udah Dicaca Semuanya Dicampur Di Aduk Terus Didiamkan Di kulkas Biar meresap Nanti Kalau udah Meresap Barulah Kita Balut Dengan Tepung roti Ya Ini Sebenernya Penolong Bunda Buat kita Yang emak-emak Atau ibu-ibu Yang punya Anak sekolah Dan Bawa bekal Ini cocok Untuk Menu Anak-anak Sekolah Dan Gorengnya Juga cepat Praktis Gitu Kalau udah Ada Dibikin Stok Gini Enak Bunda Dia kan Seperti Nugget Ya Bunda Nah Ini Buat Ayam 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 Lada Hitam Udah Saya Pisah-pisahin Ini Udah Udah Selesai Motong-motong Ngiris-ngiris Mau Saya Marinasi Ya Bunda Nah Ini Ada Minyak Gijen Tambahin Minyak Gijen Ya Bunda Biar Lebih Wangi Kalau Ada Tapi Kalau Nggak Ada Ya Nggak Usah Nah Ini Ayam Kasu Ini Dia Apa Ya Bunda Bikin Sebenarnya Mudah Gampang Dan Cepat Yang Agak Lama Itu Kita Menunggu Proses Marinasi Nya Aja Si Bunda Karena Kalau Nggak Dimarinasi Nanti Ayamnya Itu Apa Ya Keras Gitu Enggak Empuk Gitu Bunda Jadi Kalau Sudah Dimarinasi Disimpan Di Kulkas Itu Didinginkan Nah Dia Empuk Ayamnya Itu Pas Dipotong Pas Dimakan Enak Gitu Bunda Nanti Kalau Digoreng Diiris Dipotong Kecil Kecil Nah Itu Empuk Sama Kayak Kita Beli Ayam Tepung Krispy Alamed Alamed Alakef Segitu Jadi Tekstur Daging Itu Empuk Kalau Kita Marinasi Dulu Nah Ini Udah Udah Aduk Disampur Sama Bumbunya Yang Ini Buat Mie Ayam Nah Ini Suami Saya Lagi Mau Pasang Kipas Kuker Hood Penyedot Asap Terus Tadi Juga Buang Kitchen Set Yang Udah Rusak Ya Udah Nggak Dipakai Terus Ini Saya Manasin Coklat Buat Lelehan Cemilan Nadira Nanti Nah Udah Gitu Sambil Nunggu Si Cemilan Itu Dingin Biar Bisa Ditaburin Dengan Coklat Lelehan Nah Saya Ngerjain Yang Lainnya Ngerjain Ini Lanjutin Bikin Ayam Kasuk Nah Kayak Gini Bunda Kita Celupin Ke Adonan Terigu Terus Kita Masukin Ke Tepung Roti Kita Teken Teken Kita Balut 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 Lagi Supaya Tepung Roti Nempel Udah Gitu Udah Kita Simpan Di Wadah Terus Masukin Ke Freezer Atau Kulkas Lebih Baiknya Freezer Ya Bunda Biar Lebih Awet Gitu Tapi Kalau Misalkan Nggak Ada Apa Nggak Ada Freezer Atau Freezernya Penuh Gitu Ya Di Kulkas Juga Bisa Bertahan Mungkin Sekitar Tiga Hari Kali Ya Bunda Bisa Dicoba Ya Bunda Di Rumah Mudah Mudahan Bermanfaat Ya Ini Video Kali Ini Ya Bunda Nah Bunda Bunda Kalau Misalkan Nyiapin Bekal Untuk Anak Anak Sekolah Menunya Apa Aja Si Bunda Boleh Dong Share Siapa Tahu Nanti Kita Bisa Praktek Menu Bekal Anak Sekolah Yang Kadang Kita Merasa Apa Ya Bingung Apa Gitu Menunya Bawa Bawa Kalau Biasanya Larinya Ketelor Sama Mie Instant Bunda Ada Nggak Yang Sama Kayak Saya Bunda Nah Selanjutnya Ini Bunda Saya Lagi Goreng Cemilan Yang Nadira Mau Yang Lihat Youtube Ini Bulet Bulet Ya Bunda Adonannya Itu Agak Cair Ya Bunda Terus Kita Masukin Ke Plastik Terus Kita Gunting Itu Ujungnya Nah Jadilah Bulet Bulet Kayak Gitu Nah Ini Apa Namanya Saya Lelehin Coklatnya Tadi Nah Ini Caranya Bunda Nah Kayak Gini Ya Bunda Tuh Kita Masukin Ke Dalam Plastik Adonannya Terus Kita Tekan Pencet Nanti Pas Keluar Kita Gunting Nah Langsung Digunting Di Atas Wajan Minyak Panas Hati Hati Ya Muncrat Ya Bunda Nah Ini Dia Adonan Yang Tadi Cair Dan Digoreng Sekarang Udah Mateng Warnanya Coklat Nah Jadi Banyak Dapet Satu Piring Nanti Nanti Kalau Udah Agak Dingin Tuh Udah Dingin Kita Taburin Coklat Leleh Yang Tadi Yang Dilelehin Tadi Coklatnya Masih Panas Juga Terus Udah Itu Nanti Ditaburin Sama Apa Ya Oreo Yang Diancurkan Nah Gitu Nah Itu Biasa Ya Bunda Saya Kalau Apa Ngerjain Apa Apa Itu Nggak Langsung Plek Semuanya Selesai Gitu Jadi Disambi Sambi Gitu Karena Kadang Namanya Anak Anak Yang Kalau Minta Apa Gitu Kan Nggak Bisa Dibilang Nanti Tunggu Sebentar Gitu Tapi Dipikirnya Nunggu Sebentar Sebentar Banget Padahal Kita Mengerjain Yang Lain Dulu Gitu Kan Nah Ini Udah Sambil Nungguin Si Donut Mininya Itu Dingin Saya Lanjutin Lagi Bikin Ayam Kasu Tadi Anas Sisanya Terus Ternyata Tadi Tepung Cairnya Kurang Yaudah Saya Bikin Lagi Ini Nanti Mau Saya Simpan Yang Ini Udah Selesai Udah Udah Cukup Banyak Ini Satu Satu Kotak Ini Bisa Untuk Dua Hari Untuk Dua Hari Karena Yang Bawa Bekalnya Itu Tiga Anak Sekolah Nah Ini Dia Bunda Cemilannya Tadi Udah Dingin Nah Dikini Ini Dikasih Coklat Seperti Ini Coklat Leleh Anak Anak Seneng Aja Bunda Nah Kebetulan Dia bilang Katanya Di wadah Di wadah Jangan Dipiring Nah Ini Ada Mangkok Ini Bekas Dulu Apa Ya Main Ke Pantai Nah Masih Ada Stok Jadi Dia Pakai Ini Wadah Wadah Apa Gambarnya Gambar Ayam Ini Namanya Apa Ya Bunda Bola Bola Tabur Coklat Dan Oreo Kali Ya Nah Udah Dia Lihat Ditusukin Itu Si Cemilannya Nanti Makannya Tinggal Lep Lep Aja Kemarin Itu Sebenernya Saya Bikinin Donat Dia bilang Kan Bikin Donat Ya Udah Saya Bikinin Donat Namanya Donat Ya Ukurannya Agak Besar Don Ya Bunda Eh Pas Udah Mateng Karena Dia Tidur Pas Saya Bikin Itu Dia Tidur Akhirnya Saya Nggak Nanya Ukurannya Seperti Apa Eh Donat Saya Bikin Ukuran Normal Ternyata Dia Pengen Ukurannya Mini Bulet Seperti Ini Ya Udah Akhirnya Saya Bikinkan Dua Kali Kemarin Bikin Hari Ini Bikin Lagi Yang Penting Senang Dan Habis Kita Senang Ya Bunda Bikin Nah Udah Selesai Kegiatan Hari Ini Ya Bunda Bikin Ayang Kepsu Udah Sembilan Udah Beresin Cuciin Kipas Juga Udah Akhirnya Tinggal Istirahat Bunda Terima Kasih Yang Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax